Halo guys, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu Untuk kali ini Mimin akan membahas alur cerita dongguan series dari film Martial Master untuk part terbarunya Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya Mimin saranin untuk langsung menontonnya Linknya ada di deskripsi Dan jangan lupa bagi kalian semua yang baru mampir untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya Agar kalian dari ketinggalan video-video terbarunya Oke, tanpa berlama-lama lagi Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya Di episode sebelumnya, Komandan Gu menghampiri Pangeran Ketiga dan meminta pertolongannya Karena ia akan dibunuh oleh Lord King Chen Komandan Gu tahu kalau semua itu atas perintah Pangeran Ketiga Dan ia akan selalu setia kepada Pangeran Ketiga Namun, karena demi membersihkan namanya Pangeran Ketiga langsung membunuh Komandan Gu dengan kekuatannya Ia mengatakan karena Komandan Gu menghancurkan hubungan antara dinasti Wei dan Pavilion Pil Bahkan menjebloskan King Chen masuk ke dalam penjara Dan itu pantas mati Ia akan menghukumnya secara pribadi untuk menjadikan contoh King Chen pun bertepuk tangan Ia berkata kalau Pangeran Ketiga sangat kejam Karena King Chen hanya ingin memberi Komandan Gu sedikit hukuman Tapi tak disangka Pangeran Ketiga langsung membunuhnya King Chen penasaran apakah Pangeran Ketiga orang yang tegas Atau sedang menyembunyikan sesuatu Pangeran Ketiga pun mulai ketar-ketir Lalu ia beralasan kalau dirinya ditipu oleh Komandan Gu Ia memohon kepada King Chen untuk tidak memasuki ke dalam hati Semua yang ia lakukan sebelumnya King Chen pun mengatakan Ia mendengar perkataan Wakil Komandan Gang Beberapa temannya akan diberikan kepada Pangeran Ketiga Pangeran Ketiga juga mengatakan Kalau King Chen mati maka tidak akan lagi menjadi hambatan Pangeran Pangeran Ketiga pun tidak mau disalahkan Dan ia langsung menyalahkan Wakil Komandan Gang Yang telah menjebak dirinya King Chen pun menyerahkan hal tersebut kepada Sang Kaisar Lalu Kaisar meminta pengawalnya untuk segera membawa Kepala Keluarga Leng dan anaknya yaitu Pangeran Ketiga Dan segera menerima hukuman Kepala Keluarga Leng pun tidak terima dengan semua itu Namun Kaisar berkata Kalau ia hanya ingin melakukan penyelidikan dengan jelas Agar memberikan penjelasan kepada orang-orang di dinasti Wnya Kaisar juga mengatakan kepada King Chen Untuk menyerahkan hal lainnya kepadanya Lalu Kaisar meminta Tuan Fai untuk mengantarkan King Chen ke Pavilion Phil Sesampainya di Pavilion Phil Nonesian sangat senang melihat pujaan hatinya kembali Ia pun langsung mengambil King Chen dan langsung memeluknya Di sisi lain Pangeran Ketiga yaitu Tuan Xin sangat kesal kepada King Chen Karena King Chen telah mempermalukan dirinya di depan umum Dan dia tidak akan melepaskan King Chen begitu saja Dan dari kediaman pusat Keluarga Leng Leluhur Keluarga Leng yaitu Leng Bofong sangat kesal Karena bawahannya tidak dapat membersihkan King Chen dengan baik Lalu mereka mengatakan kalau King Chen mendapat bantuan dari tiga kekuatan utama Ia juga mengatakan kalau Pangeran Ketiga yaitu Tuan Xin juga ikut terseret dalam masalah tersebut Leluhur Leng Bofong pun sangat terkejut Karena King Chen bisa menarik perhatian tiga kekuatan utama Dan ia penasaran siapa sebenarnya King Chen itu Ia mengira kalau Kekaisaran Dinasti Wai sengaja ingin mengacaukan Keluarga Lengnya Ia pun pergi ke Kekaisaran Dinasti Wai untuk meminta penjelasan kepada Sang Kaisar Sesampainya di sana Leluhur Leng Bofong meminta Kaisar memberi penjelasan Kejahatan apa yang dilakukan Kepala Keluarga Lengnya Bahkan sampai memasukkan ke dalam penjara Lalu Sang Kaisar pun menjelaskan kalau Kepala Keluarga Leng Ikut campur dalam kasus Divisi Penjaga Kota Juga telah memprovokasi pengemarahan tiga kekuatan utama Juga ia tidak bisa punya pilihan karena Kepala Keluarga Leng merusak hukum dinasti Dan membuat perselisian besar di Divisi Kota Bahkan menyebabkan orang-orang lainnya Pangeran Ketiga juga melanggar hukum Maka dihukum seperti orang biasa Kaisar juga mengatakan kepada Leluhur Leng Sebagai orang dinasti Wai-nya Bagaimana bisa menginjak hukum dinastinya Kaisar juga berkata Apakah Keluarga Leng sudah tidak memperlukan hukum dinasti Lalu Leluhur Leng Bofong menjelaskan Kalau Keluarga Lengnya akan bertanggung jawab Atas masalah tersebut Ia mengatakan kepada Sang Kaisar Bagaimana agar Kaisar bisa melepaskan Kepala Keluarga Leng Kaisar pun berkata Kalau ia sudah bertanya kepada Kincen Kalau Leluhur Leng hanya perlu menyiapkan Bahan-bahan di dalam daftar yang Kincen tulis Dan dengan semua itu Masalahnya bisa berakhir Di saat Leluhur Leng membacanya Ia sangat terkejut Karena bahan-bahan yang Kincen inginkan Adalah obat mujarab kelas terbaik Ia tahu kalau Kincen sedang memeras Keluarga Lengnya Ia pun hanya bisa pasrah Dan akan mencari cara Untuk mengumpulkan semua obat mujarab tersebut Kaisar pun akan menunggu Leluhur Leng mengumpulkan semuanya Lalu Leluhur Leng pun berpamitan Dan akan mencari obat mujarab tersebut Tak lama kemudian Penasehat mengatakan Kalau Leng Bopong telah mencapai Rana Martial King Dan ia merasa bisa bebas keluar masuk Kedalam istana Dan itu terlalu lancang Kaisar menjelaskan Kalau Kincen adalah orang Yang dapat memobilisasi Tiga kekuatan utama Jika keluarga Leng menargetkan lagi Takutnya akan menderita Kerugian besar Di sisi lain Kincen sedang berada di aula senjata Untuk menemui ketua aula Yeluh Lalu ketua Yeluh berkata Apakah senjata tersebut Benar-benar disemurnakan oleh Kincen Kincen pun memberikan Teknik kondensasi api dingin Yang ketua Yeluh cari Ketua aula Yeluh pun sangat senang Karena seumur hidupnya Ia baru pertama kali melihat Metode tersebut Kincen mengatakan Kalau itu hanya teknik kondensasi api Dingin belaka Ia mengatakan Apakah Kincen tahu Seberapa kuat teknik tersebut Karena menurutnya Itu adalah metode ilahi kuno Yang sangat kuat Kincen pun berpemintaan Dan meminta ketua Yeluh Untuk mempelajari teknik tersebut Ia mengatakan Kalau ia akan bahas Masalah kerjasama di lain hari Lalu ketua Yeluh berjanji Jika suatu hari nanti Kincen butuh sesuatu Ia akan selalu membantu Jika menolaknya Maka ia akan tersambar petir Tak lama kemudian Kincen pergi ke tanah suci Bloodline Ia pun menyembuhkan Meridian yang rusak Di dalam tubuh Ketua Nanggong Ketua Nanggong pun Sangat senang Dan berterima kasih Kepada Kincen Ia berjanji Selama Kincen Memerintahkannya Bahkan jika harus Menerjang maut Ia tidak akan menolaknya Selain itu Teknik Bloodline Kuno tersebut Bukanlah apa-apa Kincen pun menjamin Kelak Mereka berdua Akan memiliki peluang besar Untuk bekerjasama Selain itu Teknik Bloodline Kuno tersebut Bukanlah apa-apa Dan kemungkinan Ketua Nanggong Akan mendapatkan Kejutan yang lebih besar Ketua tanah suci Bloodline pun Akan menunggu Kabar baik Dari Kincen Tak lama kemudian Leluhur Leng Sudah mengumpulkan Bahan-bahan obat Yang Kincen inginkan Karena sudah mendapatkan Bahan obat-obat Mujarab tersebut Maka Kincen pun Akan berkultivasi Dan menerobos Kerana Martial Venerable Lalu bagaimana Keseruannya Mimin akan bahas Di part selanjutnya ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih